Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Terima kasih banyak loh ya Oke Alhamdulillah sekarang sudah masuk di bulan Ramadan Bagi yang sudah menjalankan yaitu hari Sabtu tanggal 2 April 2022 Dan sebagian juga yang mengikuti pemerintah tanggal 3 April 2022 Akan melaksanakan ibadah puasa yaitu tepatnya besok di hari Minggu Allahu Akbar kita sampai akhirnya di bulan Ramadan Dimana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Bulan yang penuh keberkahan dan bulan mubarak Masya Allah Semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan di bulan Ramadan ini Yaitu ampunan dosa dari Allah SWT Sebagaimana dalam hadis disebutkan Man sama Ramadan imanan wahdi saban Gufirallahu ma taqadda ma min damdi Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh pengharapan kepada Allah SWT Dengan penuh keimanan kepada Allah SWT Maka diampuni dosa-dosanya Masya Allah La hawla wa la kuwata illa billahil aliyil azim Banyak sekali di bulan Ramadan ini yang kita rindukan ya sebenarnya Termasuk istilahnya ya lepak-lepak bersama keluarga kita Bukan lepak-lepak ya Istilahnya ya ngobrol santai dengan keluarga kita Apabila bulan Ramadan balik kampung Allahu Akbar itu sangat-sangat menyenangkan sekali guys Dan apalagi nanti hadiraya gitu kan Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang rugi Yang mana selepas bulan Ramadan dosa-dosa kita masih numpuk ya Maka daripada itu ya di Indonesia ataupun Malaysia ini ada ya Ucapan mohon maaf lahir dan batin Itu macam kita tuh rindu sangat lah masa-masa macam tuh So jom kita ketengok video guys Disini ada sebuah requestan daripada kekuatan sekalian B40 tuh apa Ustaz Badlis Syah Al-Auddin Karena sudah lama sekali kayaknya saya Nggak react pasal Ustaz Badlis Syah Al-Auddin Dan disini daripada channel beliau sendirinya Official channelnya Ustaz Badlis Syah Al-Auddin Langsung saja di support guys Di like, share, komen dan subscribe Terima kasih langsung saja kita play videonya Let's go Sekarang ini ada orang di luar sana Dia buat campaign Wah kita ini susah kerana kita yang memilih untuk susah Life is a matter of choices Your life, your choice Orang kantor mendera ni malah belaka Orang lain meniaga molek ada dapat seseratus dua Orang macam ni dia memang boleh bagi semangat Dia cucuk kepala, cucuk badan macam-macam Eh kena bangun, jangan gibak Dia begini Dalam Quran mengakui wujudnya orang Surah lah kot mana pun Dia takkan berupaya Mereka takkan berupaya Mengembara berjalan di seluruh bumi ni Untuk nak mencari rezeki Meniaga ke apa Dia tak erti Mungkin ada orang dia buat ceramah Buat syarahan Buat motivasi Oh kita berhenti kerja Pilot Kita mari kita meniaga Tuan-tuan meniaga ni Bukan semua orang boleh meniaga Meniaga ni bakat Dia macam main bola sepak Kita tengok euro malam-malam Kita tengok permainan bola sepak euro tu Kita rasa kita boleh buat Macam yang pemain-pemain euro buat Tengok Ronaldo Daripada tianggol ke tianggol Post to post dia berlain Aku boleh buat ni Cubalah buat pancik Kita rasa kita boleh buat Ada pulak orang sekarang ni Dia rasa dia pandai masak Orang ramai puji masakan dia sedap Terus beragas nak meniaga Tak Ilmu meniaga lain Ilmu masak lain Betul Niaga ni kalau tak gerti jangan cuba Terang bulan gali ubi Ubi gali lagi muda Kalau kita tak tahan rugi Jangan cuba dari mula Baru siap barang Nak meniaga Order pasar bagai-bagai Tiba-tiba PKPD Bayangkanlah Modal dah keluar Beli lauk macam-macam PKPD Sebab barian baru Alpha, Delta, Teta, Bravo, Tenggo Macam-macam Tepuk dair sajalah Betul Tuan-tuan pesan Apa bunga tidak bertangkai Itu bernama bunga rampai Kalau tak pandai ilmu berkedai Habis moda untung tak sampai Batang kepaya dibuat tongkat Salah pegang jatuh terlipat Kalau meniaga tak tengok tempat Moda habis untung tak dapat Jual durian tepi jalan Kereta penuh datang kumul Datang polis Saman Mahal saman daripada Untung jual durian Tak boleh Pusing gasing Tangan kidah Tali pendek Putus jengkah Kalau untung Campur moda Itu tanda meniaga Takkan kekas Sebab itu bukan semua orang Boleh kita nak Oh you mesti berubahkan nasi No Tak semua orang boleh buat Sebab itu Allah Ta'ala Sambul lagi dengan satu ayat Ini sangat mustahak Ini Allah Ta'ala Maha bijaksana Mereka itu disangka Kaya oleh orang yang Tidak mengetahui hal Kerana Kerana golongan ini Tidak meminta-minta Allah Ta'ala sebut Ada satu lagi Jenih orang susah Yang mana mereka ini Orang selama Selalu ingat Geng ni banyak duit Tapi sebenarnya Dia susah Kenapa orang ingat Dia ni banyak duit Sebab Ta'af Dia tak pernah minta Istilah kita sekarang Panggil Kumpulan M40 Oh Apa ini Apa benda B40 M40 Ini bukannya Varian durian Kedid 24 Musang king Musang queen Tak Pendapatan isi rumah ni Kita bagikan kepada tiga T20 M40 B40 Kalau T20 Kumpulan yang berpendapatan 8,319 ke atas Kalau M40 Berpendapatan antara 3,860 Sampai 8,319 Kalau B40 Pendapatan bawah 3,860 Kalau maklumat ni salah Beri je lah Teguran Kita bukannya Quran hadis ni Nak kena betul Tak mana kita tahu Yang terbaru Tapi tu Lebih kurang Tapi kena ingat Pendapatan isi rumah Bukannya gaji individu Jadi kalau Kita dengan isteri Masing-masing gaji 2,000 Mana total 4,000 sebulan Maka kita Dah pun berada Dalam kategori Pertengahan M40 M40 M1 M2 Dengan pendapatan Isi rumah 4,850 Sampai 7,100 Dan biasanya Mereka ni Orang muda Keluarga kecil Keluarga sedana Ada rumah Apartment Yalah Orang meniaga Waktu ekonomi baik Memang duit Adalah Masuk lah Betul Maksud tu lah Dia beli rumah besar Dia beli kereta besar Dia beli basikal pun Mahal Hobi mahal Duit banyak Main likopter Dia Bulan 6 Ujung tahun Pergi travel Bawa family Pergi luar negara Tapi bila ekonomi buruk Khususnya Sewaktu pandemik ini Projek tak jalan Bayaran pun sangkut Akhirnya Bisnes bungkus Alah Lingkup Jadi Pukulan kepada Golongan M40 ini Tidak kurang hebatnya Sebab Komitmen Bulanan Yang mereka Hadapi Adalah lebih tinggi Berbanding Golongan B40 Gaji Kalau dia berniaga Gaji pekerja Kena bayar Sewa tetap jalan Bilapi Bil air Semua kena bayar Caruman Insurans Perlu bayar Setiap bulan Setiap komitmen Tetap jalan Walaupun pendapatan Mereka ni Turun kepada Sifar Semasa negara Dalam lockdown Jadi Berapa lama Wang simpanan Golongan M40 ni Mampu bertahan Untuk nak Hadapi 2 Ataupun 3 bulan Tanpa 1 Sin pun Income Sebab itu Ya Bukan mudah Juga bagi mereka Walaupun kita nampak Mereka masih lagi Pandu kereta mewah Atau duduk Kondominium Di Seri Hartamas Sebab Orang tak nampak Bahawa kereta itu Kadang-kadang Dah berbulan Tak bayar Rumah itu Dah berbulan Tak bayar Orang tak nampak Gaji dia Dah kena potong 60% Orang tak nampak Mereka itu Dah ambil cuti Tanpa gaji Dah hampir setahun Ialah Orang tak nampak Bahawa Bos-bos Semua pengarah-pengarah Syarikat Potong gaji 70% Sebab nak pastikan Pekerja bawahan Dapat gaji setiap bulan Kereta bawa Lah juga Sebab kereta Rumah Bukan mudah pun Untuk dijual Pada masa ini Betul Semua orang Tengah sesak Semua orang Sedang senok perut Nakkan moratorium Nak keluar EPF Nak minta BSH Tak ada masa Nak beli kereta ni Maka Sehingga bulan lepas Kerajaan Umumkan Bahawa lebih 600,000 Keluarga M40 Dah pun Jatuh Terpusuk Ke kategori B40 Sejak daripada Pandemik ini bermula Allah Golongan ni Tuan-tuan Dia tak pernah minta Tak pernah minta Kita kesian Tapi memang Geng-geng M40 Memang daripada dulu Dah terpinggirnya Daripada dulu lagi pun Sebab Yah Orang selalu ingat Dia ada duit Kalau dalam Belanjawan negara Tiap-tiap tahun Berapa banyak Insentif yang disebut Untuk M40 Tak banyak lah Berbanding B40 Anak mah M40 Tak ada Wadah mereka yang Merancarkan ekonomi Negara ni Tersambung balik Apa Allah Tengah sebut Engkau kenal Perangai mereka itu Golongan M40 ni Soalnya Engkau kenal Perangai mereka itu Mereka tidak suka Minta kepada orang Dengan Mendesok-desok Pressure-pressure Fall up-fall up Dia bukan jenis ni Saya berani katakan Bahawa Kalau M40 ni Payah nak gantung Mendera Payah nak gantung Mendera Dia masih lagi ada Pride and dignity Dia lagi lah Dia ada lagi Nak jaga lagi Sebab dia M40 Kalau dia B40 Orang susah Itu Itu ikhtiar Untuk dia nak Orang Warga asing UNSCR punya kad Manalah cek duit Gantung Mendera putih Tapi golongan inilah Yang kita Okay guys Salah-salah Videonya Allahumma sallallahu Muhammad Jadi Kita ni memang ada Yang Macam tu Apa yang Disampaikan oleh Ustaz Bautilisyah ni Bim 40 Ataupun M40 lah Kita ni dalam Posisi M40 Orang-orang Tengok kita ni Oh berjaya Oh senang Tapi kita memang Tak nak Menampakkan Kesusahan kita Kepada orang lain Macam tu lah Jadi memang Ada dalam Al-Quran disebutkan Sebagaimana disebutkan Oleh Ustaz Bautilisyah tadi Semoga video ini Dapat menjadi Tambahan Wawasan Dan juga ilmu Pengetahuan kita Pemahaman kita Terhadap Al-Quran Sehingga kita Mendapatkan pahala Ketika kita Belajar Al-Quran Dan memahami Al-Quran Dan insya Allah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga kita Senantiasa Setelahnya memberikan Kebahagiaan kepada kita Di dunia Maupun di akhirat Dan kebahagiaan Yang sebenarnya adalah Kebahagiaan di akhirat Dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wawasannya Masuklah ke dalam Syurgaku Allahu Akbar Semoga kita Termasuk orang-orang Yang insya Allah Diberikan Kesempatan Untuk masuk ke dalam Syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Ya kita minta kepada Allah Agar kita Bahagia di akhirat Bahagia juga di dunia Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!